Sama aku masih kecil, aku kali ini mau tumis daun pepaya, jadi seperti ini Tau kan ibu daun pepaya? Nah, rahasianya supaya daun pepaya itu tidak pahit Direndam dulu selama satu malam dengan air Abis itu dicuci bersih Nah, kalau misalnya udah dicuci, baru direbus dengan air mendidih Baru kembangnya dimasukin Jangan lupa dikasih garam, terus dicuci bersih sampai sebegini Nah, ini kembang katesnya Aku mau tumis, enggak ada campurannya ya Nah, untuk bumbunya, disini aku udah siapin seperti biasa Ada bau merah, bau putih, sama kemiri, cabai, yang diulak kasar seperti ini Nah, ini bumbu pelengkapnya, ada masako, sasa, dan gula Oke, sekarang kita manaskan kompor Kita mau tumis Oh, aku mau campurin ada ikan asin yang udah direbus Biar tambah sedap Ini ikan asin yang udah dibelah-belah kayak gini Nah, buat campuran daun pepaya Eh, daun pepaya kemang kates Oke, sekarang kita masukkan kompor Masukkan bumbunya Bumbu pelengkapnya Bumbu pelengkapnya Bumbu pelengkapnya Bumbu pelengkap, nutritur claiming Terimbaik-plemer Boleh dikepit kalau matatang selamat menikmati dan menu sampingannya yaitu tempe goreng yang ditepungin seperti ini nah ini menu kampung banget cukup simpel dan mudah banget tempe goreng Oke sekarang kita masukkan kebangkatesnya seperti ini kita kuncuk aja kita aduk lagi biar bumbunya merata habis ini saya mau bikin agetuk juga cukup kita tambahkan ikan aslinya kita mau tolong jadi satu kita mau tolong jadi satu kita mau tolong kita mau tolong kita mau tolong jadi Enak sudah kita mau takfurnya mengepaskan masing-masing lama-lama cukup 10 minit nanti baru kita angkat jadi resepnya itu biar kembang katesnya enggak baik itu rendam selama satu malam baru paginya kita rebus dan jangan lupa dikasih garam terus dicuci sampai bersih banget sampai beberapa ganti dengan air yang mengalir baru deh dijamin kembang katesnya enggak baik kita lihat apakah ini sudah selamat menikmati jangan lupa, kalau misalnya yang suka, tambahkan sedikit kecap kita aduk lagi kalau yang tidak suka kecap, boleh disekit tidak perlu tapi kalau bagi yang suka, boleh tambahkan kecap ini buat penyedak aduk oke sudah tidak akan masalah, kita mengangkat nikmat banget resep sederhana tumis kembang kates dan ikan asin cukup simpel dan mudah banget dan ini cukup nikmat banget buat yang suka ya oke, kali ini itu aja video dari aku gimana cara simpel tumis kembang kates dan ikan asin ala aku Efi Kecil sampai ketemu di channel aku selanjutnya Assalamualaikum